Intro Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM hingga 2 Agustus 2021. Salah satu perubahan dalam aturan PPKM, sejumlah usaha kecil menengah diperbolehkan membuka. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM hingga 2 Agustus 2021. Perpanjangan PPKM ini memberikan kelonggaran terkait aktivitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers Minggu 25 Juli menyatakan, pelonggaran aktivitas dan mobilitas level 4 diperlakukan untuk usaha kecil seperti pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan hingga bengkel kecil. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan operasional transportasi umum dengan kapasitas hingga 50%. Saya ulangi, pelanggaran terhadap aturan ini akan kami tindak dengan tegas. Misalnya industri yang tidak memiliki ketentuan, kami akan peringatkan. Kalau tidak, kami akan beri sanksi, mereka berhenti berproduksi. Tentunya semua itu dilakukan secara persuasif untuk menerima ketentuan, karena ini dari kita untuk kita. Dan apa yang kita lakukan ini akan menyelamatkan juga semua kita. Luhut menambahkan, pasar rakyat yang menjual kebutuhan sembako harian juga diperbolehkan buka kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara pasar rakyat yang menjual selain dari kebutuhan pokok diperbolehkan buka dengan kapasitas maksimum 50% dengan pembatasan waktu hingga pukul 15. Untuk warung makan, lapak jajan yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diperbolehkan buka hingga pukul 20 malam dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Khusus untuk PPKM level 3, pemerintah mengizinkan pelaksanaan resepsi pernikahan dengan kapasitas tamu undangan 20 orang dan tamu dilarang untuk makan di tempat. Sementara tempat ibadah diperbolehkan menggelar kegiatan dengan kapasitas 20%. Sedangkan untuk pusat perbelanjaan atau mal, diperbolehkan buka dengan kapasitas pengunjung maksimal 25% dan waktu buka hingga pukul 17. Saat ini, total 95 kabupaten kota yang menerapkan PPKM level 4 di Jawa-Bali, sementara PPKM level 3 diterapkan untuk 33 wilayah di Jawa dan Bali. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.